Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Holidatulatana Nix 19021 0204066 Di sini saya akan mempraktikan Suatu perkebaan terkait bidang miring Ada pun tujuannya Yang pertama, mengetahui Kisip kerja bidang miring Yang kedua, menentukan Keuntungan mekanis Bidang miring Yang ketiga, menjelaskan Keuntungan dan kerugian Penggunaan bidang miring Yang keempat, menentukan Mengetahui faktor-faktor yang Mempengaruhi usaha Pada bidang miring Alat dan bahan yang perlu disiapkan Yaitu Kandus, papan kayu Timbangan, usur derajat Penggaris Balok kayu Yaitu beban satu Dan beban dua Dan Karat Sebagai pengganti Merasa pegas Prosedur kerja Yang pertama Yaitu Menyiapkan alat dan bahan Yang kedua Yaitu Menimbang Balok kayu Beban satu Dan beban dua Kemudian Ukur Tinggi Panjang lintasan Dan Sudutnya Catat pada tabel penggantan Setelah itu Setelah itu catat Pada tabel penggantan Setelah itu catat pada tabel penggantan Setelah itu catat pada tabel penggantan Selanjutnya Selanjutnya Kaitkan Taret dengan Balok kayu Angkat menuju ke bagian atas Bidang miring Tanpa penggantan Tanpa menggunakan Pintasan Ukur Catat pada tabel penggantan Catat pada tabel penggantan Setelah itu Angkat Tarik menuju ke atas Bidang miring Menggunakan Bidang miring Ukur Sangat pada tabel penggantan Setelah itu Tambahkan beban Selamat menuju ke atas Terima kasih telah menuju ke atas A4 Kembagian atas bidang miring Tanpa melalui bidang miring Ukur Cata pada tabel pengamatan Setelah itu Tarik menuju ke atas bidang miring Menggunakan pelintasan Ukur Cata pada tabel pengamatan Setelah itu Ubah posisi karbus Hitung tingginya Catat pada tabel pengamatan Hitung panjangnya Dalam pada tabel pengamatan Catat pada tabel pengamatan Catat pada tabel pengamatan Tarik ke atas bidang miring Tanpa menggunakan bidang miring Ukur Catat pada tabel pengamatan Tarik ke atas Tarik ke atas bagian bidang miring Dengan menggunakan bidang miring Ukur Catat pada tabel pengamatan Catat pada tabel pengamatan Catat pada tabel pengamatan Hai angkat ke bagian atas bidang miring tanpa melalui bidang miring ukur Hai sampai pada tabel pengangkatan Hai angkat ke atas jajan bidang miring melalui bidang miring ukur catat pada tabel pengangkatan kemudian ubah posisi kartus hai 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 ukur tingginya hai 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 ukur panjang litasannya hai 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 ukur berapa besar sudutnya hai 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 setelah itu angkat Hai bebas ke atas Hai bidang miring tanpa menggunakan bidang miring mudah mudah Hai mudah hai 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 hu uit .. ke atas bidang miring dengan menggunakan bidang miring ukur catat-catat pengamatan tambahkan beban angkat beban ke atas bidang miring tanpa menggunakan bidang miring ikut catat pakai hasil tengah mata tarik ke atas bidang miring dengan menggunakan bidang miring ukur catat pada tabel pengamatan sekian profikum dari saya bila ada salah kata mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih